Hai ini adalah unwanted environment effect jadi kondisi lubang bor yang tidak diinginkan mungkin ya jadi faktor itu mungkin keving atau terbentuknya kev atau buah eh ini efek dari yang terjadi di gamma relog lower value jadi menyebabkan kebacaan dari DRL ini menurun ya menjadi kef yang menyebabkan ini kef ini membesarnya luar the filmnya kesulian mungkin maksudnya semakin besar kef yang terbentuk maka nilai juga akan semakin kecil ya nilai pembacaan juga semakin kecil ya lalu barit inmat ya jadi barit ini adalah adiktif penambah untuk menaikkan ini ya densitas dari lumpur pemboran ya biasanya digunakan untuk menaikkan tekanan hidrostatik lumpur ya nah efek yang terjadi pada log ya khususnya gamma relog yaitu adalah lowering of value in thick mud cake jadi akan menyebabkan nah menurutnya pembacaan dari gamma re ya di lapisan yang memiliki mat cake yang tebal ya lalu KCL mat ya KCL mat ini adalah lumpur KCL ya jadi adalah lumpur yang berfungsi untuk mengontrol reaksi kinya pada lapisan shell ya sehingga bisa menghambat laju pengembangan atau swelling dari shell ya nah biasanya adanya penambahan adanya faktor KCL mat ini ya menyebabkan penggunaan KCL mat tadi ya akan menyebabkan kenaikan ya increasing signifikan ya kenaikan yang disinginkan ya dari pembacaan dari lognya sehingga menyebabkan pembacaan diaktifnya menjadi tinggi ya saya rasa untuk spektrol juga hampir sama ya seperti di eh simpel gamma relog ya jadi bisa kita skip saja ya lalu eh determination of lithology ya jadi batuan shell ya lalu organic rich shell yang kayakkan material organik dan juga volcanic ash ya batuannya ada bufokanit menunjukkan the highest gamma relog value ya jadi menunjukkan yang lain-lain gambar yang tinggi ya lalu halid and anhydrate call clean sandstone clean sandstone dolomain lampstone have low gamma relog value ya jadi menunjukkan gambar yang rendah ya lalu care must be taken not to generalize this rule too much ya for example a clean sandstone may contain main fat spar ya baik itu alfos dan sandstone ya jadi hal ini tidak bisa menjadi ini tidak bisa dipakai secara umum secara umum ya karena contohnya ya mungkin batu pasir yang clean ya yang mengandung bisa saja mengandung ini ya mineral fat spar ya dimana mineral fat spar nya adalah mineral yang kaya akan potasiun ya dimana sehingga kalau dia kaya akan potasiun menyebabkan pembacaan dari gamma rel kaya tinggi ya padahal dia ini adalah sandstone mungkin ya nah seperti itu contohnya mungkin ini adalah pembacaan dari derajat API nya ya untuk tiap-tiap mineralnya jadi quartz dolomite dan kalsit ini dia tapi hanya nolnya tidak mengandung eh tiga mineral thorium protosium dan uranium yang bikinnya lalu pagioklas albeda anonkit juga nol apalifat spartu 220 ya contohnya ada otoklas anon anortoklas dan mikrolin ya lalu mineral Mika yang muskovit dan biotip 270 lalu shelter range antara 80-150 kalau ini tuh 80-130 lalu kolor itu 180-250 ya ilit 250-300 monomodiloni 150-200 dan syarfit 500 ya karena lead 200 jadi yang paling tinggi kita lihat disini adalah syarfitnya next nah ini untuk detrimation of self-contain jadi the result value of share volume is often used to help discriminate between reservoir and non-reserval of zone ya this donation is combined with the resolution that will also take place on the basic of porosity, permeability, and hydrocarbon saturation nah ini rumusnya ya log gamma ray ya volume shell sebenarnya sama dengan gamma ray log kurang gamma ray min ya dikurang dibagi gamma gr max dikurang gr min ya kita balik ke slide awal tadi ya nah jadi rumusnya tuan-teman ingat gamma ray log kurang gamma ray min dibagi gr max kurang gr min ya dikurang gr min ya dikurang gr min ya kita balik ke slide awal tadi ya nah jadi rumusnya setiap di sini ya indeks gr ataupun visual ya kita kenal juga ya ini atau ya bukan per ya sama dengan gr log ya gr read ya nah di sini dan kita lihat pembacaannya sub lima 20 10 2015 20 jadi mengambil contoh di leb kedalaman 1810 ya nah Nah disini dapat kita lihat pembacaannya 5, 10, 15, 20 jadi pembacaannya GR nya adalah 20 ya 20 GR min nya adalah 20 juga GR max nya adalah maksimum disini ya GR min adalah sound baseline GR max nya adalah 5, 10, 15 dan 20 berarti dikurang 20, 80 ya GR max nya adalah 80 dikurangi 20 jadi pembacaan V shell atau index shell pada kedalaman 1810 adalah 20 kurang 20, 80 kurang 20 ini 0 80 kurang 20, 60 0 bagi 60, 0 jadi volume shell nya adalah 0 pada kedalaman 1810 tugasnya teman-teman mengukur di tiap kedalaman ini oke nanti tempat upload nya akan saya buat di LMS terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati